Kali ini saya akan mentransformasi dompet tangan rajut ini Assalamualaikum guys, selamat datang di youtube channel saya Suryarty Ahmad Di video sebelumnya saya sudah berbagi tutorial cara membuat dompet tangan rajut Dan juga lali dompet tangan rajut Kali ini saya akan mentransformasi dompet tangan rajut ini Menjadi tas lempang rajut Dan sebagai bonusnya Konektor masker rajut So, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak tutorial yang bersama-sama Ombud silahkan Oke guys, karena membuat masker konektor rajut ini Dan cara membuat tali selempangnya sama Jadi saya hanya membuat tutorial cara membuat masker konektornya ya guys Hanya berbeda di total jumlah chain Kalau ini 40 cm Sementara tali selempang rajut ini totalnya ada 240 cm Dan itu nanti setelah jadi total menjadi panjangnya 104 cm Sementara kalau yang 40 cm Sementara kalau yang 40 cm ini penjangnya menjadi 17 cm Yuk kita mulai cara membuatnya ya guys Hook nomor 4 ya Dan benang di 27 cm Oke kita mulai dengan slip knot Dan chain sebanyak 40 buah Oke ini saya sudah menyelesaikan chain yang 40 cm Kita mulai membuat single crochet di lubang yang kedua Kita ambil bagian belakang rantai ya Di sini Satu Dua Terus sampai end of the row Oke ini saya sudah menyelesaikan single crochet saya yang ke 39 ya Kemudian ini benangnya kita tidak kita putus Kita akan ganti warna Tapi untuk kuncinya ini kita ambil sisa benang ini Kita masukkan ke sini dulu Ya Oke Sementara kita kaitkan gitu aja Lalu benang ya Pertama seperti motif tasnya Kita mulai Kaitkan benang ya Kemudian kita single crochet Single crochet di lubang yang sama Alah Kita skip lubang yang kedua Kita lanjut ke lubang ketiga Kita isi dengan Satu single crochet Dan satu double crochet Sama persis seperti cara membuat tali handbagnya ya Kemudian kita skip satu lubang Kita lanjutkan ke lubang selanjutnya Terus kita lakukan sampai end of the row Ini saya sudah sampai di end of the row ya Kita skip satu Kemudian kita single crochet disini Single crochet uncomplete ya guys Karena kita mau langsung ganti benangnya Disini Ini kita ambil dua benang ini ya guys Kita masukkan Oke Benang yang inti Atau yang di tengah ini Ini ya guys Yang berwarna Kita sudah tidak akan pakai lagi ya Jadi benangnya kita potong saja Kita teruskan Memakai benang Yang ini Untuk warna tepinya ya Nah Ini kita keluarkan Oke Nah disini Kita chain satu Kita balik produk rajutnya Kita single crochet disini Di lubang yang pertama Nah oke Single crochet Satu Dua Tiga Terus Kita single crochet Sampai disini ya guys Oke Ini saya sudah sampai di end of the row ya Saya chain satu Single crochet disini Di lubangnya ini ya Di tempat yang sama Dengan single crochet yang sebelumnya Satu Terus disini Dua Kemudian disini Tiga Dilebihkan beberapa Sentimeter Untuk menjahit Kancingnya ya guys Disini ya guys Kita Pusuk disini Last change Kita ambil Benangnya Kemudian kita Kita chain satu Kemudian kita single crochet Di Lubang yang sama Setelah itu Di lubang yang kedua Di lubang yang kedua Kemudian disini yang ketiga Tiga Oke Gini ya Oke guys Ini talinya udah jadi ya guys Tuk selempangnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalam Wassalam Sampai jumpa lagi Kamu Bersambung Sampai jumpa lagi Bersambung